Oh iya, aku juga tetap harus jaga kesehatan Karena kan memang kita tetap program ngomongan secara normal Karena kalau secara buatan kan aku masih ada trauma juga Karena kan pemain belum berhasil, malah itu jadi kesehatanku yang lain yang kena Jadi kayaknya untuk yang sekarang ini lebih baik kita ya normal Bismillah pasrah, Bismillah bisa Jadi tadi apa kak, maksudnya program lain untuk kena efek sampingnya tadi? Iya, jadi aku waktu itu program ngomongan Kan aku ada terapi hormon Terapi hormon itu ternyata micu detak jantung aku Itu sebenarnya, makanya ini ya agak apa namanya itu ya bertolak belakang ya Di satu sisi aku juga pengen program ngomongan pengen cepet Karena pakai sunting hormon dan segala macam, minum hormon Tapi di satu sisi hormonal tersebut di badan aku kurang tepat kayak gitu Makanya sekarang aku lebih pilih secara normal-normal aja lah Jadi set efek yang terasa kemarin apa sih kak, emang jantungnya sakit dong atau gimana sakit? Set efeknya, jadi kan itu ya ada aritmia nya Aritmia jantung itu bisa dipicu juga dari situ Terus akhirnya akunya sampai terganggu banget ya aktivitasnya Karena dalam keadaan yang lagi istirahat pun dia bisa berdebar-debar Terus pusing, black out gitu, terus tesak nafas gitu Cuma sebenarnya kalau menurut dokter itu tidak berbahaya gitu Cuma ya kitanya yang panik ya Apalagi kalau pas lagi di lokasi syuting itu agak panik memang Terus ya alhamdulillah sih udah diterapi Udah aku udah bersihkan semua hormon-hormonku itu Dan sekarang udah kembali sehat alhamdulillah Cuma tinggal ini aja, menjaga lifestyle aja Dan juga aktivitas Maksudnya jadi sekarang makan sehat gitu atau olahraga terus gimana? Aku makan sehat, terus kemudian olahraga juga Itu dalam seminggu itu Tapi olahraga ringan ya Jangan olahraga berat Soalnya kan bisa mincu, tetap mincu Karena udah gak boleh high impact Jadi olahraganya lebih yang ringan-ringan Tapi misalnya rutin Kayak apa, ke jalan kaki atau jalan... Senam-senam ringan Terus jalan kaki Meditasi Jadi lebih ke stretching Ringan-ringan kayak gitu Tapi bisa menjaga ritma jasinya Kak, semenjak dari kemarin Terus jalan kaki itu suami lebih ke protektif Untuk kerjaan kamu Jadi gak boleh gini-gini Sekarang menganggung Gimana gitu? Iya, iya Lebih protektif banget memang Maksudnya Tapi Apa ya Kan aku udah bilang juga Aku kalau dimakin diprotek Makin stress Akhirnya malah gak sehat-sehat Karena menurut aku Dengan aku Aktivitas seperti ini Bodian nyanyi Terus ketemu-teman segala macam Itu membuat aku Recovernya lebih cepet Karena asalkan aku tetap jaga ya Maksudnya kalau aku udah Kerasa wah ini terlalu capek Itu aku harus cepat istirahat Tidak 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 Tidak